Anda kembali bersama kami, Pemirsa di Berita TVMU. Pemirsa Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gelar Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebijakan Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Proses tersebut dihelat di Auditorium Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ikhtiar penguatan perguruan tinggi dewasa ini menjadi sebuah keharusan di tengah tantangan internasionalisasi perguruan tinggi hingga dapat berdaya saing di tataran global. Seperti halnya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang terus didorong ke arah perguruan tinggi dengan standar internasional dengan sederet program yang mendukung internasionalisasi perguruan tinggi. Demi terwujudnya ikhtiar tersebut, sokongan materi dan sumber daya manusia yang mumpuni menjadi syarat mutlak tercapainya hal tersebut. Berangkat dari ikhtiar tersebutlah Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah menginisiasi Rapat Koordinasi Nasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dengan menghadirkan perwakilan dari perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah dari seluruh tanah air. Dalam prosesi yang mengusung tema penguatan sistem pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul berdaya saing dan berkemajuan ini, Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lin Kolin Arsat menyampaikan harapannya agar perguruan tinggi yang bernaung di bawah persyarikatan menjadi good university governance, yakni universitas dengan tata kelola yang baik, dan sebagai institus yang diperhitungkan dengan disokong oleh penguatan sumber daya manusianya. Memang kita ingin mengembangkan good university governance, tata kelola universitas yang baik, dan tata kelola perguruan tinggi yang baik itu tiga hal. Pertama tata kelola akademik, kedua tata kelola keuangan, dan tiga tata kelola sumber daya manusia. Nah ini sangat mendasar, tiga hal ini pilar dari keberhasilan atau kebersuksesan sebuah perguruan tinggi. Makanya kita, tadi saya sampaikan, mulai sekarang setelah dua tahun pertama pengurus majelis mengembangkan tata kelola akademik, sekarang kita mencoba mengembangkan tata kelola keuangan dan tata kelola sumber daya manusia. Minimal sekarang ya, semua perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah mampu menyusun RAPB. Karena sekarang dari 173 perguruan tinggi Muhammadiyah itu, itu baru separohnya yang bisa menyusun RAPB. Nah itu yang pertama, yang sangat basic. Kedua tentu saja supaya perguruan tinggi Muhammadiyah, terutama yang sudah lebih maju, tadi bisa mulai, apa namanya, nyemusun RAPB itu yang baik, yang sesuai dengan visi-misi PTM-nya. Dan juga, tadi saya sampaikan, harapan kita lebih lanjut ya, setelah mampu mengelola keuangan dengan baik, juga mampu mengembangkan sumber-sumber penerimaan keuangan yang baru. Jadi untuk unit-unit bisnis, ini harapan kita. Dan juga SDM tadi, bagaimana sistem karir, SDM, bagaimana sistem insentifnya, ini harus ada kejelasan, karena ini menyangkut masa depan dari dosen. Nah ini, supaya mereka bisa berkinerja dengan baik, merasa aman kerja di sini, sampai pensiun, dan seterusnya. Apa yang terakhir, imbawan untuk PTM-PTM, imbawannya mungkin? Nah, imbawan untuk PTM, yang pertama tadi saya katakan adalah, sekarang harus mulai mengembangkan, terutama bisa menyusun RAPB, terutama yang belum. Nah, tadi yang sudah bisa menyusun, lebih memfokuskan lagi, bagaimana menyusun anggaran untuk pengembangan sebagian manusia, bagaimana menyusun anggaran untuk sekolah tadi, untuk penelitian, untuk kesejahteraan, nah ini yang harus bisa disusun. Jangan, jangan ini, jangan apa namanya, struktur anggaran itu, jangan, jangan, apa namanya, meleset gitu ya. Nanti kebanyakan pengeluarannya hanya untuk rutin saja gitu. Harusnya untuk pengembangan SDM itu mulai diperhatikan. Hal senada juga diutarakan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Saiful Bahri, yang didapuk selaku tuan rumah dalam prosesi rakornas Majelis Dikti Litbang kali ini. Dalam penuturannya, Saiful Bahri juga menyampaikan ikhtiar terkait penguatan lembaga keuangan dan sumber daya manusia sangat penting, menuju perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan berdaya saing. Koordinasi yang dikelola oleh Majelis Dikti dan Litbang BP dan amat penting untuk menyusun perdoman-perdoman karena di bidang keuangan dan bidang SDM ini kan perdomannya tersebar. Karena itulah Majelis Dikti tidak perlu ada standar. Standar itu bisa untuk tata kelola lebih baik sehingga model-model pertanggung jawabannya akan bisa diikuti oleh PTM-PTM yang ada. PTM kita semakin banyak tetapi pengelolanya tidak boleh liar. Pengelolanya harus terkontrol karena sebetulnya pimpinan perguruan tinggi itu adalah alat bantu saja dari persyarikatan. Jadi tujuannya adalah ini agar pengelola lebih baik. Apa yang berharapannya dengan badai rekorrasi ini? UMJ sudah memberikan suatu potret model keuangan wajar tanpa syarat di dalam laporan keuangannya dan laporan keuangan itu dilaporkan sebelum laporan keuangan ada audit yang mengontrol dan kita mendapatkan posisi itu. Mungkin ini bisa menjadi contoh sehingga pertanggung jawaban pimpinan di amal usaha itu bisa bertanggung jawab karena rajin melaporkan model-model laporan keuangan sehingga bisa dilihat di mana kekurangannya. Dan dua kali pertanggung jawaban itu memenuhi apa yang disebut dengan wajar tanpa syarat. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta